JAKATARU LEGENDA JAKATARU Legenda Jakataruk Suatu malam, Jakataruk bermimpi makan daging rusa yang lezat. Paginya, Jakataruk pergi ke hutan untuk berburu rusa. Alih-alih rusa yang ditemukan malah 7 bidadari cantik yang sedang mandi di telaga. Dengan mengendap-gendap, Jakataruk mengambil salah satu selendang bidadari yang ada di pinggir telaga. Karena tidak dapat pulang ke kayangan tanpa selendangnya, Nawangulan terpaksa ditinggal oleh kakak-kakaknya. Nawangulan yang bersedih hati karena ditinggal pun bersedia ikut Jakataruk pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian, mereka pun menikah. Anak perempuan pertama mereka, Nawangsi, terlahir setelahnya. Sejak adanya Nawangulan dan Nawangsi, Jakataruk merasa hidupnya bahagia kembali. Sejak pernikahannya dengan Nawangulan, Jakataruk merasakan adanya satu keanehan. Hal ini yaitu lumbung padinya tidak pernah berkurang meskipun selalu diambil berasnya untuk memasak nasi. Meski diminta berjanji untuk tidak mencari tahu, Jakataruk melanggar janjinya sendiri dengan mengintip periuk nasi yang sedang dimasak oleh Nawangulan. Akibatnya, kekuatan Nawangulan pun hilang. Sejak itu, ia harus menumbuk dan menampi beras seperti manusia lainnya. Akibatnya, lumbung padi Jakataruk terus berkurang. Suatu hari, Nawangulan menemukan selendangnya yang sudah lama hilang di dalam lumbung. Nawangulan memutuskan untuk kembali ke kayangan dengan selendangnya. Sebelum berangkat ke kayangan, Nawangulan berpesan pada Jakataruk untuk meninggalkan Nawangsi di dekat rumahnya tiap malam. Setiap malam, Nawangulan turun menghampiri Nawangsi dan kembali ke kayangan menjelang pagi. Demikian hal ini terus berlanjut hingga Nawangsi beranjak dewasa. Setelahnya, Nawangulan tidak pernah lagi turun ke bumi dan Jakataruk tidak pernah bertemu dengannya lagi. Nah, selanjutnya akan anda mau kasih pertanyaan dari cerita yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan pertama. Tokoh yang pernah mengingkari janjinya sendiri pada cerita tersebut adalah? Pertanyaan kedua. Latar tempat yang utama dari cerita tersebut adalah? Pertanyaan ketiga. Amanat yang terdapat pada cerita tersebut adalah? Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia topik teks fiksi tentunya di kejarcita.id. Selamat mencoba teman kece. Kejar Cita. Kejar Ilmu Rai Cita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!